Boleh katakan dia ini, kita itu adalah suatu platform. Platform yang Anda-Anda ini, seperti Pak Ilham, sama Siti-Siti, yaitu Certified Trainer lain yang kita namakan Certified Trainer. Nah, mereka ini akan bisa mengkonfigur monsoon SIM untuk di, ya, jadi mereka itu konfigur, ya. Kan monsoon SIM ini di web, ya, di satu cloud. Jadi guru-gurunya nanti bisa konfigur ini untuk beberapa skenario yang diinginkan sebagai bahan pelajaran untuk murid-murid mereka, gitu. Jadi inilah adalah, boleh katakan, intinya monsoon SIM itu, ya. Jadi sekali lagi, monsoon SIM bisa dijadikan suatu platform untuk mengajar di mana gurunya bisa konfigur bahan pelajaran itu dalam bentuk game, ya. Game sinerio satu, game sinerio kedua, game sinerio ketiga, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, dari game sinerio ini, murid-murid itu bisa belajar, gitu. Jadi murid itu belajar dari experience. Mereka itu bisa jalankan bisnis sendiri, dan dalam konteks bisnis itu, ya, mereka itu perlu mencapai target, dan juga mesti survive, ya, dalam kompetisi yang sangat ketat, sangat-sangat berat, dan untuk supaya bisnis mereka yang virtual itu bisa sukses, mereka mau tidak mau mesti belajar. Belajar apa? Yaitu belajar tentang konsep bisnis yang di belakang gamenya, gitu. Kita ada berapa konsep, sih, secara keseluruhan? Banyak sekali, ya. Mungkin Pak Ilham bisa nanti cerangkan ada berapa konsep yang di dalam monsoon SIM, dan itu boleh katakan bertambah terus, ya, bisnis konsepnya. Untuk yang pertama kali main monsoon SIM, mungkin Anda cuma belajar yang itunya dulu, ya, basic-basicnya dulu. Nanti sambil belajar lagi, sambil murid itu, sambil bermain gamenya, maka mereka akan belajar lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, gitu. Nah, itulah adalah monsoon SIM kira-kira begitu. Nanti kita bisa lihat secara live bagaimana, ya, kita itu. Nah, coba kita bongkar sedikit, apa sih yang di dalam ini, monsoon SIM ini, ya. Kita lihat sedikit, ya. Jadi secara overall kita sudah jelas, ya, monsoon SIM itu adalah suatu kumpulan konsep yang kita telah digitize, yang kita telah taruh di dalam cloud, dan ini, dan guru-guru bisa mengkonstruksi. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat ini, ya. Apa sih itunya? Jadi kita coba lihat. Nah, ini dia. Jadi, monsoon SIM itu adalah, coba ya, saya balik lagi. Nah, jadi, kira-kira bisnis itu ada berapa, sih, departemen, ya. Boleh katakan, ya, bisa disimpulkan banyak, sih, departemen, ya. Tapi intinya, ya, tentunya ada keuangan, ya, bagian pembelian, keuangan, bagian retail, bagian pemasaran, bagian planning, forecasting, bagian e-commerce, kepegudangan, ya, bagian B2B selling, wholesale, yaitu itu, apa ya, bahasa Indonesia, ya, wholesale. Jual dalam partai besar, lah, ya. Terus ada produksi, ada planning, material planning, ada pemeliharaan, aset-aset kita, terus ada service, terus ada sumber daya manusia. Nah, dalam setiap departemen ini, kita telah digitize konsep-konsepnya ke dalam sini, sebagai micro-konsep, ini namanya micro-konsep. Nah, kalau kita lihat micro-konsep itu seperti apa? Contohnya, di finance, micro-konsepnya, contohnya sebagai cash in hand, ya, sebagai operating expense, equity, debt equity ratio, current ratio, operation ratio, dan sebagainya itu adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan finance, yang telah kita digitize-kan. Sama juga, kalau untuk pembelian kita ada konsep lain-lainnya, misalnya lead time, mungkin terlalu kecil, ya, untuk kita lihat, ya. Tapi, saya baca aja, ya, ini lead time, lah, discount rate, lah, payment terms, lah, itu adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pembelian, dan sebagainya. Jadi, setiap departemen ini, kita telah digitize banyak konsep-konsepnya, gitu. Ya, telah kita digitize. Nah, terus lantas kita berikan murid-murid itu belajar konsep-konsep ini, ya, melalui suatu experience, melalui suatu horizontal learning. Jadi, mereka itu, kalau beginners, mereka belajar dari kiri ke kanan, yang melewati semua departemen yang berhubungan ini, ya. Mereka itu mesti belajar bagaimana keuangan itu lari dari, misalnya, kita punya bank sampai ke pendor, terus bagaimana barangnya itu masuk, dan sebagainya. Jadi, mereka itu murid selalu belajar dalam konteks sebuah game. Ya, suatu pertandingan game. Dan, kadang gurunya juga bisa mengajar tanpa harus game. Bisa juga dijadikan suatu simulasi. Jadi, terserah, guru mau mengajar melalui simulasi, bisa. Mau belajar melalui permainan, pertandingan, bisa. Ya, gitu. Jadi, itu. Jadi, horizontal. Nah, ini untuk beginner. Terus, kalau untuk yang lebih mendalam, misalnya, ada murid yang, oh, saya pengen tahu lebih banyak tentang game kemarin. Itu kayaknya, saya ada konsep yang kurang jelas. Coba kita main lagi. Nah, nanti mereka, kalau lebih mendalam, maka mereka bisa belajar lebih banyak. Ya, kan? Mereka bisa belajar konsep-konsep yang lebih banyak. Nah, belum lagi gurunya itu nanti berikan teori-teorinya di belakangnya itu. Seperti Pak Ilham itu banyak sekali ilmu-ilmu, misalnya, teori-teori yang bisnis, yang bisa disuplimenkan kepada murid, ke mereka itu. Jadi, mereka itu, murid-muridnya akan belajar secara experience dan juga secara background teorinya. Kebanyakan teorinya itu disuplai sama guru-gurunya. Tapi secara praktek-praktek, secara experience, mereka itu belajar dari game. Nah, bedanya dengan cara dulu kita ngajar adalah, kalau dulu kan kita, kalau biasanya kita ngajar teori-teori ya, dan kita juga ngajarnya cuma satu departemen per departemen. Misalnya, hari ini kita bicara finance, ajak accounting, ajak bagaimana debit credit, bagaimana kita menghasilkan laporan, dan sebagainya. Tapi murid-murid itu kan tidak mengalami suatu proses. Kenapa data-data itu bisa jadi begitu? Dari mana datangnya pembelian? Dari mana datangnya aset? Dari mana datangnya inventory? Jadi, dengan adanya kombinasi dengan monsoon SIM ini, maka murid akan belajar lebih gampang. At least, mereka itu dari sisi belajar itu sudah tidak berat, karena mereka itu dalam suatu permainan. Jadi, mereka itu sangat serius permainannya. Akan coba kita lihat beberapa video nanti. Jadi, itu adalah experiential learning, horizontal experiential learning. Nah, nanti untuk yang advance, mereka bisa mendown lagi. Lebih banyak lagi. Misalnya, kita bisa bicarakan bagaimana tentang cash flow-nya, bagaimana cash flow bisa datang, bagaimana bisa dihasilkan laporan cash flow itu datang dari mana. Apa namanya long term asset, apa namanya short term asset, loan equity ratio, dan sebagainya. Itu bisa dibelajar lebih dalam lagi. Nah, itu tinggal gurunya yang konfigur. Jadi, gurunya mau kasih yang susah, ya silakan. Mau kasih yang simple juga silakan. Tergantung gurunya, gitu ya. Jadi, ini untuk advance. Bahkan ada guru-guru yang dipecah-pecahkan konsepnya. Misalnya, oh hari ini saya mau, misalnya B2B-nya saya mau lebih simple. Atau saya mau simplify produksinya. Saya cuma mau lebih, lebih titik beratkannya di finance. Bisa juga. Jadi, ini adalah cara guru mengajar. Jadi, itu platformnya. Nah, ini balik lagi ke gambar ini paling simple lah. Jadi, oke. So far, saya harap bisa diingerti, bisa dipaham. Atau mungkin saya ngambil satu menit. Misalnya ada pertanyaan, enggak satu menit. Cukup jelas, So far? Bapak-Ibu, ada pertanyaan? Atau lanjut, Pak B? Untung sementara, belum ada, Pak. Silakan lanjut, menurut saya. Baik, thank you. Makasih, oke. Lanjut, Pak. Baik, nah. Jadi, kita lihat ya. Sedikit lagi tentang yang ini. Kita tadi bicara, kita mau lihat lagi. Ya, coba kita lihat apa sih yang diberikan sama monsoon SIM ini. Jadi, di dalam monsoon SIM ini, selain konsep-konsep yang kita telah digitize di sini, yang itu, ratusan konsep yang kita digitize, kita juga banyak. Namanya environmental, sorry, environment management, education tool, simulation configuration di situ. Contohnya apa? Kita bisa set berapa tim yang main, timnya dari siapa saja. Kita bisa berubah timnya, kita bisa gabungkan, ataupun kita bisa pisahkan satu tim, kita set mereka punya struktur ya, tim struktur. Karena game ini bisa mainkan dalam bentuk tim gitu. Ataupun single individual juga bisa. Terus, guru juga bisa pakai robot gitu. Misalnya kalau robot, coba kita lihat dalamnya ini. Jadi, gurunya bisa kasih robotnya untuk bermain. Ya, gurunya juga bisa set timing, temponya, assessment-nya, bisa seperti itu. Terus, apa yang bisa dikonfigur sama guru? Jadi, guru itu bisa konfigur customer-nya, bisa konfigur supplier-nya siapa, berapa supplier, berapa customer, berapa vendor-nya kita bisa konfigur, produknya bisa dikonfigur. Jadi, setiap kampus mungkin konfigurasinya beda-beda. Ada yang suka bermain penjualan coklat, ada yang suka bermainan penjualan teh, ada yang suka bermainan jual jus, juga bisa. Terus, service juga bisa dikonfigur. Gudang bisa dikonfigur. Retail store, toko-tokonya bisa dikonfigur. Currency-nya, keuangannya, lokasi, bisa kita tentukan, bisa kita letakkan mereka mau di mana. Mungkin hari ini kita main di Eropa, oh, besok kita coba main di daerah Asia Tenggara, ataupun ke Australia. Kita bisa pilih tempatnya, dan tempat itu sudah ada atributnya, akan mempengaruhi medan bisnisnya, medan perang bisnisnya gitu ya. Terus, ada employee, kita bisa define, machine, dan bank, dan sebagainya. Banyak sekali yang kita bisa konfigur oleh burunya. Terus, banyak lagi yang lain-lain yang bisa bantu untuk mengajar. Contohnya, kita ada scoring metric, kita ada micro cost, kita bisa lift back, game play, kita banyak lagi, club, kita juga ada club-nya, kita juga ada liganya, setiap guru bisa set mereka punya liga sendiri, nanti kita bisa lihat lagi. Oke, mungkin saya langsung jam aja ke live-nya ya. Baik, sekarang saya masuk ke live. Ini merupakan salah satu game yang telah di set jalan. Nah, coba kita gambungkan ke sini. Ya, ini. Oke. Ini adalah sebuah game yang telah jalan 18 hari. Nah, ini gamenya ada siapa-siapa saja. Gamenya sudah ada 4 tim. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Nah, ini murid-muridnya. Murid-murid yang gabung bermain gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada juga robot-robot yang bermain. Ada 3 robot di sini. Ada 3 robot. Ini ada virtual player. Nah, kalau contohnya misalnya kalau Anda-Anda ini ada laptop ya. Nah, nanti kita punya TPT, trainer-trainer. Kalau langsung sampai trainer-trainer, langsung kalian, bapak-bapak bisa, ibu bisa masuk, pakai game code ini, langsung bisa gabung bermain game ini. Tentunya hari ini bukan kita live demo aja. Jadi, bukan untuk workshop. Nah, tapi secara live demo, saya kasih lihat ini. Ini ada 4 tim nih. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Ada beberapa peserta yang bermain tim ini ya. Oke, sofa. Nah, coba kita lihat lagi apa saja yang ada di sini ya. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat lokasinya. Lokasinya kita pilih lokasi Australia. Ini tempat-tempat yang kita bisa mempunyai toko-toko. Di Adelaide, Brisbane, ya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai lokasi ini, kita maunya pakai lokasi Asia Tenggara, ya no problem. Kita tinggal ganti lokasinya, gitu. Kita misalnya, kita tinggal pilih lokasi mana, gitu. Coba kita lihat. Kita lihat lokasi ya. Kita coba pilih yang lain ya. Public host. Kita pilih yang lain. Oh, ini 8,1. Maaf ya. Ini yang game yang terbaru. Saya kasih lihat versi 8, maaf ya. Oke, jadi kita misalnya kita lihat game ini. Oke, nah game ini kita bisa lihat course ini, kita punya course. Contohnya kita mau lihat yang apa, kita mau lihat misalnya game Korea. Ya, ataupun jadi ini banyak kelas-kelas, course-course yang sudah diposting sama guru-guru lain yang kita bisa pakai, gitu. Ataupun kita bisa lihat course-course yang telah tersedia kepada kami. Misalnya kita mau run retail business 1, retail business 2, retail business 3, sampai ke 14 course. Ini suatu gabungan courses yang kita sudah sediakan. Nah, contohnya kita sekarang mau run retail business 1. Kita tinggal klik di sini. Kita tinggal kasih muridnya lihat kelas ini tentang apa, gitu. Kita kasih mereka lihat retail business. Nah, di sini materialnya sudah kita siap sediakan di sini. Jadi Anda tinggal ngajar. Untuk course ini kita tentunya tahu tentang produk kita, lokasi kita, flow kita, basic procurement basic pembelian itu seperti apa, basic retail itu seperti apa. ini adalah suatu perjalanan. ERP 101 sampai ke ERP 104. Ini yang paling kompleks, gitu. Jadi itu adalah, nah, kita mulai dari yang paling awal. Kita bicara tentang produk itu apa, area-nya berapa, kita tentang lokasinya, yang apa, yang mana-mana saja lokasinya. Dan kita tahu, kita nyalakan 13 modul itu, dalam konteks ini kita cuma nyalakan 3 modul, yaitu procurement, basic retail sales, dan finance, gitu. dan kita akan tahu, kita mau, kita untuk, untuk jalankan game ini, kita perlu, mereka itu, murid-murid, mesti mikirkan, di mana mereka set up tokonya, berapa sih luas yang mereka sewa, berapa lama kontraknya untuk sewa, dan mereka mau sewa berapa toko, gitu. Mereka mesti mikir, gitu, dengan semua keterbatasan dari segi cash, dari segi cash on hand, dari segi resource mereka itu. Mereka mesti mikirkan hal-hal seperti itu. Dan mereka mesti mikirkan, nanti kalau mereka beli, misalnya dari program belian, beli buka PO ke vendor, kita mesti beli berapa, sama siapa yang kita beli, dan mereka itu mesti ship ke toko mana, gitu, ya kan. Jadi kita mesti mikirkan hal itu. Dan untuk jualan, ya setelah kita dapat barangnya itu, kita mesti jual, kan. Kita mesti mikirkan, kita mau jual dengan berapa harganya, barang mana yang paling popular, terus kita punya unit sopede, kira-kira berapa per hari, supaya kita bisa mengatur supply chain-nya, kita bisa mengatur replenishment-nya, ya kan. Terus kita mesti lihat berapa lama, berapa sering kita kehabisan barang, ataupun cara kita utilize kita punya toko, bagus atau tidak. Jadi game yang sangat simple ini pun, sudah banyak yang mereka, apa, muridnya mesti mikir. Jadi dalam ERP 101 itu pun, sudah banyak sekali mereka mesti mikir, untuk suatu perlombaan ini. Belum lagi dari segi finance, mereka mesti lihat sales-nya bagaimana, expense-nya bagaimana, profitability mereka bagaimana, bagaimana sales-nya itu dibukukan, bagaimana expense-nya dibukukan, gitu. Dan mereka mesti belajar, dan sebagainya, gitu. Jadi ini adalah bahan pelajaran yang kita berikan kepada murid. Oke, setelah kita terangkan semua ini, maka kita jalankan gamenya. Cara kita jalankan gamenya juga gampang, tinggal run this course. Dan itu sudah diberikan suatu step-nya, kita set up. Nah, kita mau set up yang Australia, atau yang Asia Tenggara. Coba kita pilih yang Asia Tenggara, deh, gitu ya. Untuk permainan ini, kita pilih itu, terus kita jalankan empat modul ini, yang telah kita diberitakan, dikasih tahu. Dan kita jalankan vendor dua, kita juga nggak mau pakai, kita pakai satu vendor saja, biar simple. Holiday, kita juga nggak pakai holiday, kita simplifikan gamenya. Kita bikin yang game yang paling simple buat mereka. Terus kita jalankan virtual boss. Jadi ini virtual trainer. Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mbak Zinda. Masih bisa? Halo. Oh, besok terakhir. Oke. Lanjut, Pak B. Ya, terus bisnis, kita bisa diberikan ini, virtual training, virtual trainer, ya. Namanya boss itu. Kita bisa nyalakan boss-nya. Ya, kita terus set kita punya KPI berapa, dan kita jalankan game ini. Udah, kita jalankan game ini. Jadi, kalau kita jalankan game ini, Bapak-bapak lihat ya, gamenya ya. Misalnya kita jalankan game ini. Kita jalankan dengan 22 detik, ya. Ya, itu. Jadi mereka itu sudah sudah mulai beli dan jual. Jadi, mereka di sini sudah mulai membeli dan ini jual dari mana. Kita lihat retail store-nya berapa. Dan mereka di sini bisa sewa tempat dan sebagainya. Nah, kebetulan dalam game ini ada robotnya. Ya, jadi robotnya itu ada ini, Anibot, John Bot, sama Lin Bot. Nah, mereka ini sudah bisa lakukan transaksi. Mari kita tunggu transaksi robotnya bagaimana. Kita bisa lihat. Jadi, robotnya itu telah lakukan transaksi. Nah, ini adalah virtual help. Jadi, help itu adalah untuk murid, untuk membantu murid-muridnya. Jadi, murid-muridnya dikasih tahu, eh, kamu mesti sewa tempat ya. Kamu jangan lupa ini ya. Cash-nya lagi berkurang dan sebagainya. Jadi, ini adalah virtual trainer yang untuk membantu murid-muridnya sepanjang permainan ini. Anda tidak usah mengajar satu per satu. Jadi, Anda tinggal menyalakan pos ini. Ini yang akan mengajar mereka. Jadi, murid-murid itu akan belajar dalam suatu permainan. Ini sekarang sudah permainan. Jadi, suatu perlombaan mereka. Lagi jalan. Nah, lihat ya tim ini. Telah menyewa salah satu tempat di Melbourne. Jadi, kalau kita lihat lokasinya mereka itu. Ini Melbourne. Ya, tempatnya. Mereka sewa 400 meter. Oke. Nah, kita juga lihat. Nah, kita tunggu. Jadi, kita bisa lihat mereka punya transaksi juga. Transaksi apa yang telah lakukan. Misalnya, mereka telah membeli barang. Nah, mereka telah purchase finished goods dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kalau kita melihat robotnya bermain. Ya. Dan kita belajar dari robotnya. Tapi, kalau lagi di kelas, maka yang main itu adalah murid-muridnya. Gitu. Jadi, bukan robot lagi. Murid-muridnya lah yang mesti melakukan semua transaksi ini. Ya. Yaitu membeli, menjual, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kelihatan. Mereka punya penjualan. Kita bisa lihat. misalnya secara guru, gurunya bisa melihat, oh, murid-murid ini coba kita lihat ya sofa. Mereka ini telah ada sewa tempat di mana saja. Jadi, kita bisa lihat. Nah, ini ada tiga tim. Ada tim dua, mereka buka toko di Brisbane dan Hobart. Tim tiga, mereka buka toko di Perth, Sydney, dan Townsville. Tim satu, mereka buka toko di dua tempat ini. Jadi, murid-murid itu mesti mengambil keputusan mau buka toko di mana dan berapa berluasnya. Dan di sini, kita juga bisa lihat mereka punya penjualan. Kita bisa lihat mereka penjualan. Nah, ini yang sudah mulai ada penjualan. Mulai hari ke-enam, ke-tujuh, lapan, mereka sudah mulai menjual. Oke, jadi itu sudah bisa kelihatan. Coba kita lihat KPI lainnya. Misalnya, mereka jual dan mereka punya cash on hand ataupun cash on hand-nya bagaimana. Coba kita lihat. Kita bisa lihat. Nah, ini. Jadi, secara penjualan meningkat, maka mereka tentunya punya cash on hand agak menurun karena mereka mesti siapkan barang. Untuk menyiapkan barang, mereka mesti beli dalam kuantitas besar supaya untuk menghadapi penjualan-penjualan yang ini. Jadi, tentunya mereka punya cash pasti menurun. Sudah pasti. Nah, pelan-pelan nanti cash-nya akan naik lagi. Kita bisa lihat nanti. Kita juga bisa lihat lebih dalam lagi. Coba profit-nya bagaimana sampai sekarang. Kita bisa lihat net profit-nya. Oh, net profit-nya masih rugi. Ya, pastilah. Awal-awal kan kita masih ada cost, kita belum banyak penjualan, sampai hari ke-6 kita masih belum ada tokohnya. Kita masih sewa dulu. Tanda tongan, tanda tangan kontrak, sewa tempat, sewa guru, dan kita mesti beli barang. dalam beberapa hari ini tentunya kita rugi. Biasalah. Semua bisnis awal-awalnya pasti rugi. Nah, nanti kerugian ini mulai menurun. Nanti bisa sampai positif. Kalau robotnya itu berbisnis tidak benar. operasi dengan benar. Tapi tentunya sekali lagi ini kan demo. Makanya saya memakai robot. Tapi nanti waktu kita mengajar itu yang bermain itu ingat ya adalah murid-murid ya. Assalamualaikum. Ya. Halo. Ya. Mbak, gimana itu kemarin hasil pembicaraan dengan Bula Astri? Oh, lanjut Pak. Mau masuk kekateri. Ya, ya. Ini kayaknya bisa dilihat kalau masih jadi host-nya. Halo, maaf. Yang mau tanya boleh silakan unmute ya. Tapi sementara kita mute-kan dulu. Oke, so far. Nah, itu adalah contoh-contoh yaitu suatu live demo monsoon sim ya. Dan kita juga bisa lihat mereka punya laba rugi di sini. Ya, di sini kita bisa lihat tim 2 mereka punya sales berapa, tim 3 sales-nya berapa, ada retail store, retail sales, mereka punya sales penjualan di mana saja, bisa lihat di sini. Ya, dan kita bisa lihat mereka punya operating expense, berapa-berapa saja. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke. Dan kita bisa lihat mereka punya score. Contohnya, mereka dalam hal ini, siapa yang menang dalam konteks ini. Kalau retail sales, setara retail sales, siapa yang menang? So far. Retail sales, tim 2, tim 3 yang menang. Dari segi-siri. Retail sales yang paling tinggi, tim 3. Tapi kalau dari net profit, tim 1 yang paling besar net profit-nya. Terus dari space utilization, tim 3 yang paling bagus. Jadi kalau digabung, maka pemenangnya sementara, sementara ya adalah tim 1. Jadi kita ada scoring-nya, dan kita bisa berubah ini. Contohnya kita mau berubah, misalnya kita kalau lagi stop gamenya, kita bisa berubah. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang mana, atau melihat dari sudut pandang sales, ataupun kita mau lihat dari segi marketing, bisa juga. Contohnya, kita sekarang mau lihat dari segi, saya mau lihat hari ini, saya cuma membandingkan sales saja deh. Yang paling tinggi menang hari ini. Jadi itu sales-nya, KPI-nya 100%. Kalau kita mau lihat sales-nya 100%, cuma kita lihat, oh oke, tim 3 menang hari ini. Tapi kalau besok, kita mau lihat, hari ini saya nggak mau sales itu penting, tapi nggak sepenting profit, contohnya. Jadi kita coba lihat profit sebagai pemenang, penentuan. Jadi kalau profit sebagai penentuan, maka tim satulah yang menang. Jadi murid-murid itu dikasih, di ngajar, bahwa mereka mesti lihat sesuatu bisnis itu dalam berbagai sudut pandang. Bisnis itu bukan hanya semata-mata sales kadang-kadang. Karena kita juga mesti jaga profit. Tapi juga nggak bisa semata-mata profit. Karena kalau kita nggak lihat dari sisi future value, contohnya intellectual capital dan sebagainya, mereka itu nanti future-nya bisa kalah dan sebagainya. Kebetulan kita bicara intellectual capital, besok kita juga ada webinar tentang intellectual capital, silakan bergabung. Kalau mau dengar, kami ada kolaborasi dengan Bikin University untuk memberikan, kita udah masukin intellectual capital ke dalam game ini. Halo Pak B, ada pertanyaan ini Pak, di chat dari Bu Lisa. Setiap tim itu merupakan entitas sendiri Pak, apakah masing-masing akan menjual produk? Pertanyaannya, siapa yang membeli produk Pak? apakah tim lain juga, apakah sudah didesain otomatis dalam aplikasi, dan lain-lain seperti itu. Bagus sekali. Oke, jadi gini, jadi kita ini kan tim ya, jadi satu tim, nanti mungkin Pak Ilham juga kasih contoh-contohnya sekolahnya bagaimana, jadi satu tim itu ada 5 sampai 10 orang, mereka bisa gabung dalam satu tim. Jadi, misalnya dalam hal ini ada 5 murid di sini, 10 murid di sini, 7 murid di sini. Anggap saja begitu. jadi sekarang mereka bisa jalankan game ini, mereka itu lawan, mereka itu berlawan, jadi competition itu semua, dalam suatu market. Jadi, ada pembelinya di dalam, simulasikan dalam game ini, dan pembelinya akan beli dari tim yang lebih murah. jadi kalau, jadi anggap saja marketnya itu sama gitu, tapi, jadi mereka jual, contohnya ya, tim dua kan mereka jual barang ini, ya, nah, tim dua mereka jual apple juice, melon juice gitu. Nah, nanti mungkin tim satu, mereka maunya jualnya cuma apple juice saja, mereka nggak mau jual orange juice, bisa juga gitu. Ataupun tim tiga, mereka mau jual tiga-tiganya, tapi hanya dalam satu kota, yaitu Brisbane. Terserah. Jadi, murid-murid itu mengambil keputusan sendiri, maunya bagaimana, it's up to them, ya, maunya yang mau jual tiga produk. Tapi produk itu, memang kita sudah set, ya, kita nggak sampai, misalnya, tim satu jual coklat, tim dua jual sepatu, itu jual mobil, nggak gitu. Barangnya kita sudah set, ada tiga produk, ya, yaitu dalam hal ini, apple, corin, sama melon. Tapi dalam, kalau gurunya mau menggantikan ini, jadi latte, dari cappuccino, silakan, gitu. Tapi ada tiga produk. Terus, marketnya ada tujuh market. Nah, mereka dalam, bentuk dalam konteks itu. Oke, jadi, misalnya, dalam hal ini, tim ini telah membuka toko di tempat-tempat ini. Ya, dua, enam, empat, tiga, lima ini. Sama satu, sama tujuh, dia masih belum mau buka toko, gitu. Nah, mereka mesti compete dengan siapa yang bermain di toko ini, di PES juga, yang di area dua juga, mereka akan compete. Ya, mudah-mudahan, mudah-mudahan, telah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Lagi yang lain? Atau Pak B, masih belum selesai presentasinya, Pak? Oke, saya masih ada waktu berapa, Pak Andre? Masih lima menit terakhir, Pak. Oke, baik. Jadi, saya kasih lihat, jadi beberapa mungkin ada contoh-contoh game yang sedang berjalan, kalau saya bisa kasih lihat. Ini hanya game, sehingga tidak ada banyak, tidak ada informasi-informasi yang apa namanya, yang rahasia. Jadi, kita ini, nah, kebetulan, kebetulan ada game satu di jalan di Universitas. Kenapa, Pak? Pak Andre, tolong di-mute. Ya, sudah. Oke. Di sini kan ada contohnya ya, ini ada satu kompetisi, satu game yang kita bisa lihat di Universitas Tunggu Abdurrahman di Malaysia. Nah, di sana, mereka, yaitu mereka bagikan murid-muridnya di, ini, tujuh tim. Jadi, ini robot-robot-robot-robot lawan satu tim. Ya, mereka ini, jadi satu tim, ini murid lawan robot. Jadi, bisa juga memaiman seperti itu. Jadi, kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya, saya tidak tahu apakah mereka bisa menang melawan robot. robot. Coba kita lihat. Nah, jadi, mereka menang. Ya, mereka itu sangat-sangat, sudah sangat paham gamenya. Mereka sampai 9 juta lawan robot-robotnya. Jadi, mereka punya penjualan semua sudah bagus. Dan, kita bisa lihat mereka punya sewa tempat di mana, mereka punya gudang di mana, mereka punya toko di mana, dan sebagainya. Mereka itu. kita juga bisa lihat dari sisi penjualannya, kita bisa lihat dari sisi margin-nya, berapa, price-nya berapa, sales-nya, dan sebagainya. Kita bisa lihat juga. Oke? Utilization. Jadi, kita bisa lihat mereka punya hasil permainan, dan scoring matrix-nya bagaimana, kita bisa lihat. Oke? Maka mereka menang atas robotnya. Jadi, itu persiapan. Ada mungkin persiapan dalam kompetisi kali. Tadi, saya sudah katakan juga bahwa kita juga ada game dan club dan liga. Di sini, kita bisa lihat club-nya. Kita banyak sekali club-nya di sini, yang siapapun bisa join. Setiap hari, mungkin ada game-game yang dijalankan. Misalnya, ini grup A, grup B, ini dari siapa? Ini coba kita lihat dari Bu Isti, dari Universitas Islam Indonesia. Jadi, mereka itu jalankan club game. Oke? Lima tim, 25 orang. Hasilnya, kita bisa lihat. Karena club game itu adalah public. Mereka kita bisa lihat mereka punya hasil bagaimana gitu. Itu adalah hasil mereka gitu. Jadi, setiap hari mereka ada permainan club. Nah, nanti ini satu game akan mulai, dalam empat hari lagi, ini gamenya akan jalan sendiri gitu. Jadi, banyak sekali game-game yang mereka jalankan di situ. Macam-macam. Ini club. Jadi, kita bisa berdirikan club buat murid-murid kita. Jadi, contohnya, semua certified trainer. Contohnya, Universitas Islam Indonesia, Malaysia, mereka punya club-club gitu. Jadi, ini adalah murid-murid yang sama clubnya itu. mereka bisa belajar sendiri dan bermain dengan melawan dengan club-club lain di seluruh dunia ya. Bukan hanya di kampus ini. Mereka, tapi bisa lawan antar-antar kampus gitu. Antar negara mereka bisa main. Janjinya di sini, club game. Jadi, mereka tiap hari bisa lihat. Misalnya, jam berapa mulai. Mereka ikut gitu. Jadi, kalau mau ikut, waktu ikut ini, di sini bisa join. Mereka bisa tinggal klik join. Jadi, kayak mereka itu ada suatu liga-liga, ini aja, liga publik yang mereka bisa anytime, bisa datang untuk bermain. Itu clubnya ya. Jadi, itu adalah demonya monsoon sim. Terus, monsoon sim telah dipakai di mana-mana aja. Mungkin saya kasih lihat di sini. Ini adalah kampus-kampus yang telah memakai monsoon sim pada saat ini. Ada dari ini, ada dari Arizona State, ada dari Asia Pacific College, ada lagi Malaysia, Filipina, Bangkok, Big TK Penabur, bukit sini, dari Hong Kong, dari Australia, dari, kalau Indonesia, ini, siapa namanya? Dari Hasanuddin, dari Universitas Deponegoro, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah Sido Arjo, ada lagi Universitas Islam Indonesia, ada juga Panjajaran, Petra Surabaya, mana lagi? Poromoro, Presiden University, ada lagi mana ya? Kali ini yang dipakai di Indonesia. UNISU, Universitas Brawijaya, di Luhur, Ciputra, di Ponegoro, SA Unggu, di UI, ini adalah negara-negara yang memakai monsoon sim, apa, kampus-kampus yang memakai monsoon sim di Indonesia. Oke, itu dari saya. Pembicara kedua, dari Bapak Ilham Maulana Saud, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu partner yang sudah lebih dari 3 tahun menggunakan monsoon sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ilham Maulana Saud, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi akutansi. Sebelumnya, salam kenal semuanya. Terima kasih atas waktunya, Pak Abdi, Pak Andre, dan monsoon sim Indonesia untuk mengundang ya, sebenarnya dalam materi saya ini nanti lebih banyak sharing saja Bapak Ibu tentang pengalaman kurang lebih 4 tahun, 3 tahun ini kami bekerjasama dengan monsoon sim Indonesia itu terkait penggunaan monsoon sim platform yang kami kebetulan menjadikan salah satu mata kuliah di program studi kami. Jadi nanti secara garis besar nanti kami akan saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kami menggunakan platform ini. Yang kedua, apa sih manfaat-manfaat yang sudah kami dapatkan, yang kami rasakan dari aspek dosen, dari aspek media pembelajaran, maupun dari aspek mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini sedikit latar belakang Bapak Ibu, nah tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa dalam era sekarang ini kita telah masuk tahapan revolusi industri keempat di mana segala aktivitas itu pasti terkait dengan internet, ya. Nah, ini sudah kita pahami bersama. Nah, yang kedua, di sini ada skill ini saya coba menjelaskan terkait latar belakang kenapa akhirnya program studi akutansi UMI itu memutuskan bekerjasama dengan konsumsi Indonesia sebagai salah satu penyedia platform media pembelajaran. Nah, ada yang latar belakang itu salah satunya adalah kebutuhan skill. Kebutuhan skill industri masa depan di mana ini saya ambil dari Kementerian Tisad dan Teknologi yang menjelaskan bahwa ada lima kompetensi skill industri yang perlu dipersiapkan alumni-alumni atau lulusan-lulusan akutansi secara khususnya di kami yaitu ada kompleks problem solving social skill process skill system skill cognitive ability nah, di mana Bapak-Ibu kelima skill industri yang diperlukan di dunia industri ini itu dapat kita capai itu salah satunya di platform muncum-sum yang ada. Jadi, secara misalnya secara contoh sederhana skill kompleks problem solving itu kemampuan mahasiswa mengecahkan masalah terhadap suatu masalah yang belum ada. nah, muncum-sum platform ini membantu mahasiswa dapat menganalisis hal-hal yang apa namanya ya, yang mungkin secara pengalaman sebenarnya mahasiswa belum ada di dunia kerja tapi dengan platform muncum-sum ini yang menjendahkan proses bisnis dunia nyata dalam bentuk simulasi game itu sedikit dan sangat membantu mahasiswa dalam menganalisis problem-problem sehingga dia bisa mengambil keputusan dan lain sebagainya nah, disini saya sedikit mengangkat paradigma baru ini di kebetulan saya program studi akutansi Bapak-Ibu kalau dulu paradigma lama itu accounting sangat dominan ya terhadap IT sekarang justru IT lah yang sangat sistem informasi teknologi informasi yang sangat dominan terhadap accounting itu sendiri ini juga apa namanya skill akuntan yang harus dikembangkan ini secara pengantar saja Bapak-Ibu nah, ini nah saya masuk ke sini langsung Bapak-Ibu jadi tadi disampaikan oleh Pak Andre kami dengan Munsun SIM itu sudah melakukan kerjasama kurang lebih 4 tahun terakhir nah dalam 4 tahun terakhir ini kita sudah memasukkan mata kuliah Munsun SIM itu ke dalam kurikulum kami nah disini sebenarnya ya walaupun memang resolusi revolusi industri itu belakangan ini ya hisisnya tapi jauh sebelum itu sebenarnya tahun 2016 15 itu kita sudah memasukkan mata kuliah praktikum Munsun itu jadi dan menggunakan platform Munsun SIM Indonesia ini nah ini dan ini kebetulan sifatnya wajib Bapak-Ibu kenapa wajib karena memang salah satu tujuan kami ini adalah ingin menghasilkan lulusan atau sarjana akutansi yang apa ya unggul di bidang IT maupun keunggulan dalam pemahaman bisnisnya itu dapat bersaing lah ya nah itulah menjadi salah satu alasan kami kenapa praktikum ERP ini dengan menggunakan platform Munsun SIM ini kita masukkan ke dalam kurikulum nah ini overview sedikit apa sih Munsun SIM dan ERP ERP dan Munsun SIM Bapak-Ibu sedikit saya kaitkan dengan ERP karena ya Munsun SIM ini memang salah satu kalau saya bilang ya salah satu platform ERP yang sangat sederhana tapi detail tapi kompleks artinya apa ya sederhana tapi bisa mewakili ya menggambarkan proses bisnis nyata walaupun memang disederhanakan dalam bentuk simulasi game yang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Abdi nah ini apa enterprise system planning itu konsep perencanaan sumber daya perusahaan yang dapat membuat proses bisnis perusahaan menjadi efisien nah Munsun SIM ini Bapak-Ibu ya pengalaman kami yang kami dapatkan itu merupakan ya digunakan ya untuk membantu dosen ya dalam proses pembelajaran untuk memahami konsep bisnis dan ERP dengan sistem experiential learning berbasis computing ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdi ya nah yang kedua menekankan pada konsep dasar fundamental ERP nah Bapak-Ibu ini pengalaman saya disini masuk ke poinnya pengalaman kami kebetulan kami di program studis akuntansi itu ada tiga tim pengajar yang mengajar Munsun SIM ini yaitu saya sendiri Pak Wahyu dan Pak Sigit nah disini Bapak-Ibu ketika kami memberikan materi pembelajaran praktikum Munsun SIM ini memang penekanannya kita atau dosen itu sebagai fasilitator yang bantu membantu mahasiswa untuk mengembangkan dan menemukan potensi mahasiswa artinya seperti ini Bapak-Ibu sebagai fasilitator dalam artian selama ini kalau kita di kelas memang sistem pembelajarannya kalau cerama itu kan kita lebih banyak bercerita menjelaskan teori gitu ya nah dalam Munsun SIM ini ya peran dosen itu masih dominan tapi tidak lagi sebagai pencerama artinya tidak full menyampaikan suatu teori nah fasilitator di sini adalah kita sebagai dosen itu memberikan materi poinnya pokoknya nanti akan saya sedikit contohkan akan saya sedikit sampaikan rencana pembelajarannya jadi kita sebagai fasilitator nah fasilitator di sini dapat membuat berbagai macam model simulasi bisnis yang dapat mendorong potensi siswa nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdi karena ini berbasis simulasi game website nah kita sebagai dosen itu bisa mendesain ya aturan-aturan atau konfigurasinya Bapak Ibu artinya apa ketika pertemuan pertama kita ingin ya konfigurasi game-nya itu simulasi bisnisnya itu mudah nah kita bisa setting konfigurasi game-nya itu susah artinya tadi ada pertanyaan Ibu salah satu Ibu menyatakan siapa yang menjual siapa yang membeli jadi mereka mahasiswa yang ada di dalam kelas itu dibentuk suatu kelompok misalnya ada 40 atau 35 lah satu tim itu lima orang berarti terdiri dari tujuh nah tujuh tim ini kalau kami istilahkan di dalam kelas Bapak Ibu mereka membuat perusahaan ya setiap perusahaan itu nanti akan bersaing ya menjual produk-produknya nah disini coba saya sharing sedikit Bapak Ibu terkait konfigurasi yang dosen bisa gunakan nah ini Bapak Ibu jadi ini merupakan suatu konfigurasi misalnya ini konfigurasi pertandingan ke-6 konfigurasi itu maksudnya adalah suatu settingan bahwa kita ingin mendeside ya aturan-aturan tandingnya pertandingannya itu seperti apa misalnya tadi ini secara general ya misalnya saya coba kasih contoh yang spesifik Bapak Ibu misalnya nih di finance ya di finance untuk launch-nya itu kita bisa aktifkan bisa tidak nah ini di pertandingan 6 saya bisa aktifkan artinya apa ya mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu bisa ya memilih ya fasilitas luar dalam game itu ada luar 1 luar 2 dan sebagainya nah ini juga nah ini di retail mentalnya ya di retail ini saya men-setting konfigurasinya ada holiday yes nah holiday self-increase-nya itu ketika dia laku ya artinya penjualannya itu akan naik 300 sampai 800 persen permintaannya ya nah disini harinya kita setting ya harinya kita setting hari ke 15 16 dan sebagainya nah ini salah satu bentuk konfigurasi yang bisa didesain oleh dosen nah ini saya tidak terlalu banyak berbicara terkait kenapa kita melihat nah itu tentunya kembali ke fasilitator atau dosennya masing-masing lagi Bapak Ibu apakah ingin mau mendesain gamenya itu sulit ya apakah ingin mau mendesain gamenya itu apa namanya ya mudah dan sebagainya tapi kalau pengalaman saya sebagai pengajar musim sim ini biasanya kita bertahap awal-awal kita desain mudah konfigurasinya tengah-tengah agak medium nah yang ke yang terakhir itu mungkin agak susah konfigurasinya nah berikutnya saya kembali ke sini nah ini yang ketiga mahasiswa akan mempelajari konsep bisnis dan enterprise ini dengan cara learning by doing dan learning by experience tadi sudah dijelaskan ya pertanyaannya Pak Bu gimana sih learning by doingnya gimana sih learning by experiencenya yang didapatkan anak-anak ketika mempelajari musim sim ini nah disini Bapak Ibu saya sedikit mensimulasikan mohon maaf ini kalau misalnya agak kurang jelas gambarnya jadi dalam musim sim platform itu Bapak Ibu kurang lebih ada 12 modul 12 modul dari finance retail marketing production logistik D2B service dan human business is art nah dari 12 modul ini nanti dibagi karena satu tim satu perusahaan itu ada lima mahasiswa nah biasanya itu anak-anak kita suruh buat setelah buat kelompok kalian pembagian tugas nah misalnya disini si A bagian finance sama bagian mahasiswa B itu retail dan marketing nah learning by doing learning by experience disinilah terbentuk artinya apa ketika mahasiswa si A bagian finance ini ingin mengambil keputusan untuk misalnya membeli suatu material maka si A ini tidak boleh mengambil keputusan sendiri dia harus berkoordinasi misalnya dengan bagian production yaitu mahasiswa si C artinya disini kalian yang saya katakan ada komunikasi ya oke nah kalau kita menjelaskan terlalu misalnya terlalu teori ketika kalian ingin membeli material harus memperhatikan A, B, C, D nah kalau anak-anak biasanya diberikan teori terus kalau dia tidak langsung melakukan ya tidak melakukan pembelian secara langsung itu agak kurang kurang bisa ditangkap oleh mahasiswa karena kalau terlalu teori juga jadi mahasiswa hanya mengira-mengira saja sehingga dia langsung melakukan nah bagaimana sih nah learning by experience-nya seperti apa nah learning by experience-nya ketika dia misalnya ya tadi melakukan pembelian raw material misalnya memilih vendor A ternyata vendor A-nya barangnya itu telat nah disinilah mahasiswa itu belajar oh sebelumnya kita memilih vendor A tetapi vendor A itu sering telat nah artinya apa ketika dia melakukan pembelian raw material selanjut dia akan memilih vendor yang lain nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan secara sederhana bahwa fungsi SIM ini memberikan pembelajaran learning by doing maupun learning by experience kepada mahasiswa nah contoh sederhana lagi Bapak Ibu misalnya disini ada transaksi B2B ya transaksi B2B itu adalah penjualan kepada company jadi business to business artinya jadi ada dua besar transaksi yang ada di fungsi SIM ini retail retail itu B2C business to customer jadi langsung ke customer langsung nah ada juga B2B business to business nah biasanya anak-anak itu semangat ketika melakukan transaksi business to business kenapa? karena keuntungan di dapatkan banyak nah tapi perlu anak-anak perlu perhatikan ketika misalnya nih bagian D dia bagian B2B nah mahasiswa D ini tidak boleh serta-merta saja mengambil atau mendil melakukan transaksi B2B dia harus berkoordinasi dengan mahasiswa C kenapa? ada enggak stoknya di kudang? jangan sampai ketika mahasiswa D ini melakukan transaksi B2B ternyata stoknya di kudang itu tidak ada maka bisa terjadi penalti dan sebagainya nah disinilah yang saya katakan tadi apa namanya learning by doing dan learning by experience sebagainya nah harapan saya nanti mohon gue Bapak Ibu kalau mau mau ditanyakan saya lebih kalau sharing-sharing saja jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan langsung dijawab nah Bapak Ibu apa sih manfaatnya bagi kompetensi mahasiswa ini? nah tentunya ini yang kami sudah rasakan Bapak Ibu artinya kami tidak mengada-ngada ya kurang lebih 4 tahun ini ada beberapa manfaat yang kami rasakan baik itu bagi kompetensi mahasiswa sistem pelambaran dan sebagainya nah disini manfaat kompetensi mahasiswa itu tentunya meningkatkan kemampuan pemahaman bisnis serta kemampuan digital jadi kalau di bidang akuntansi selama ini kan akuntansi itu dalam tanda kutip mohon maaf sebagai pencatat ya jadi ada transaksi dicatat dan sebagainya artinya apa individu atau manusia tugasnya sebagai accounting maksud saya tugasnya mencatat secara manual itu secara tidak langsung sudah terkikis oleh IT sudah terkikis oleh sistem informasi nah agar agar profesi akuntan itu tidak sepenuhnya terkikis terdestruction ya maka kita ingin mengubah paradigma bahwa ya akuntan itu kemampuannya adalah sebagai analyzer sebagai analisis artinya tadi Pak Abdi sudah menjelaskan ada modul finance modul finance itu adalah isinya laporan-laporan keuangan bagaimana nanti mahasiswa itu bisa menganalisis bahkan pengalaman Bapak Ibu ya selama pertandingan kalau tadi kan ditampilkan itu ada cash on hand ya ya ada beberapa karakter mahasiswa ketika perusahaannya itu cash on hand nya minus ya negatif itu dia masih saja membeli bahan ya masih saja membeli bahan baku material untuk memproduksi karena apa dia menganalisis ya ke depan ya dia akan mendapatkan keuntungan karena dia melihat misalnya salah satu contohnya konfigurasi tadi itu kita men-setting adanya holiday nah dimana ketika ada holiday itu maka permintaan ya itu akan tinggi nah kalau tidak ada stock ya maka akan kalah dengan yang lain itu salah satunya nah yang kedua adalah meningkatkan kompleks problem solving sosial tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu meningkatkan keterampilan entrepreneurship pada sehat bisnis kebetulan memang sepat cerita Bapak Ibu tiga empat orang alumni kami kemarin itu memang salah pernah menghubungi saya dia mengatakan dia sebagai salah satu program management trainer di salah satu perusahaan swasta dimana perusahaan swasta itu menggunakan sistem SAP ya dimana SAP itu salah satu platform IRP juga nah dia artinya menjadi salah satu keunggulan lulusan mahasiswa kami ketika mempelajari muncul-sum itu adalah dia sudah mampu menjelaskan bagaimana konsep IRP itu berjalan di satu perusahaan nah itu dia dapatkan salah satunya dari mata kuliah ini nah berikutnya Bapak Ibu apa manfaatnya bagi desain pembelajaran nah ini kalau tadi dari aspek mahasiswa ini dari aspek dosen maupun desain pembelajaran Bapak Ibu dengan menggunakan munsung SIM ini sebagai salah satu platform ini dapat diterapkan secara full online apalagi kalau kita sekarang dengan kondisi COVID-19 ini dan kebetulan semester depan kami di WME mata kuliah munsung SIM ini di semester lima akan jalan dan Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala untuk mengimplementasikan full online ini karena tadi sudah disampaikan Pak Abdi munsung SIM ini berbasis website artinya tidak perlu tatap muka secara langsung ya perkulian ini bisa jalan karena full online nah yang kedua adalah proses pembelajaran dapat berlangsung 24 jam kenapa ini saya kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu berlangsung 24 jam ini pengalaman saya Bapak Ibu kadang jam 10 malam ya kalau anak-anak pengen main misalnya pengen main penasaran dan sebagainya di WA saya Pak Ilham bila tolong kami dikritkan game code-nya kita pengen main oke silahkan cari tim untuk main nah biasanya seperti itu jadi artinya yang saya kata-kata di anak-anak ini benar-benar termotivasi untuk learning by doing by experience ketika misalnya ya pertandingan sebelumnya dia kalah dia tidak puas dia rasa ingin tahunya rasa ingin menangnya itu tinggi sehingga di jam di luar jam perkulian juga kadang ya dia minta untuk diberikan apa dibuatkan game code untuk bermain nah ini bagi desain pembelajaran nah yang kedua yang ketiga dengan model simulasi game bisnis mahasiswa menjadi angel termotivasi untuk selalu ingin mendapatkan keuntungan jadi beberapa survei ini survei internal sebenarnya Bapak Ibu yang kebetulan saya juga sebagai koordinator lab di akutansi itu biasanya tiap tahun kita melakukan evaluasi pembelajaran dan alhamdulillah respon anak-anak terkait mata kuliah ini dibandingkan dengan mata kuliah muta-kuliah mungkin karena dia jadi ya merupakan suatu mata kuliah terfavorit lah artinya ya karena basisnya desainnya simulasi game gitu ya jadi anak-anak santai tapi serius dan sebagainya nah Bapak Ibu tentunya ini yang apa namanya yang saya katakan tadi perlu keberlanjutan artinya kalau program atau mata kuliah ini hanya dijalankan satu meter jadi kebetulan kami di semester lima ya nah perlu adanya ya ini menurut saya sendiri perlu adanya suatu program pendukung ya agar kompetensi-kompetensi yang saya sampaikan itu baik bagi mahasiswa maupun dosen itu harus perlu program pendukung nah oleh karena itu Bapak Ibu kami di program studi akutansi itu membuat suatu komunitas nah apa sih fungsi dari komunitas ini nah fungsi dari komunitas ini adalah untuk mewadahi ya minat mahasiswa nah jadi di semester lima mata kuliahnya ya nah setelah semester lima selesai Bapak Ibu nah kalau misalnya mata kuliah ini berhenti tidak ada aktivitas sangat disayangkan karena apa ya kompetensi yang diharapkan tadi lima skill tadi itu agak sulit tercapai sehingga kita membuat suatu komunitas nah komunitas ini ya kita lakukan itu semester enam artinya apa kita melakukan lomba internal kita melakukan apa namanya pendampingan bagi adik-adik yang ingin mau masuk nah di sisi lain yang tadi disampaikan Pak Abdi setiap tahun mungsungsim ini ya mengadakan suatu lomba nasional tingkat nasional dan lomba internasional nah jadi ini menjadi salah satu wadah juga dimana ketika Bapak Ibu ingin meningkatkan prestasi mahasiswa nah mungsungsim ini menjadi salah satu wadah untuk mendongkrak prestasi mahasiswa baik itu tingkat Indonesia nasional maupun tingkat internasional nah disini kebetulan kami dipercaya tahun 2018 oleh mungsungsim Indonesia sebagai tuan rumah Indonesian final nah ini terakhir Bapak Ibu nanti mohon silahkan sesetanya jawab dan ini alhamdulillah tim UME di UME itu tahun 2018 kami dapat rezeki perikad 2 dan di 2019 kemarin alhamdulillah dapat juara 1 di Indonesian final walaupun memang 3 tahun sebelumnya ini kita gagal terus alhamdulillah dengan usaha akhirnya ada hasil juga Bapak Ibu ya tapi ada juga universitas yang langsung yang saya tahu saya langsung baru 1 tahun mengikuti atau mengimplementasikan musim sim ini ketika ikut lomba langsung juara ada juga jadi ya artinya kembali lagi dari kualitas mungkin ya kualitas dari anak-anak kita dan tentunya sistem pembelajaran yang ada nah ini Bapak Ibu ajang internasional yang tadi disampaikan Rakti tahun 2018 kami juga menjadi salah satu tim yang mewakili Indonesia di Singapur Singapur University of Social Science dan tahun lalu di Hong Kong ini kami juga menjadi salah satu perwakilan Indonesia yaitu di Hong Kong Politeknik dan sebagainya dan masih ada beberapa apa namanya kegiatan lomba-lomba yang diadakan Presiden University salah satu universitas yang rutin mengadakan lomba IRP ini yang bekerjasama dengan Musim Sim nah itu Bapak Ibu terakhir saya sharing Pak Andre waktunya masih ada Pak Andre masih Pak ayo coba saya sharing nah ini Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu saya sedikit sharing ya ini rencana apa namanya silabus lah silabus singkat yang selama ini saya gunakan atau teman-teman gunakan jadi kebetulan praktikum kami ini itu satu SKS ya ada 16 pertemuan Bapak Ibu ya nah dari 16 pertemuan ini satu sesi 100 menit ya nah jadi di sini Bapak Ibu saya men-setting pertemuan ketujuh itu adalah ujian tengah semester ya ujian tengah semester jadi konsepnya sebelum anak-anak UTS ya itu kami sebagai dosen itu memberikan materi secara full di pertemuan satu sampai pertemuan ke enam ya nah misalnya di pertemuan satu ini pengantar kita berikan pengantar modulnya modul satu dan dua ya ini pembagian kelompok perusahaan ya saya sengaja menggunakan istilah perusahaan Bapak Ibu agar anak-anak itu bisa terinternalisasi oh kita punya perusahaan sendiri nih kalau kelompok ya perusahaan jadi nanti buat silahkan buat perusahaan kalian berangan-angan buat perusahaan gitu ya intinya itu jadi memang di awal sengaja saya menyampaikan memberikan motivasi seolah-olah Anda punya perusahaan karena Anda menjual ini gitu ya dan biasanya memang di awal ini nanti praktikumnya ini Anda menjual cus tapi kelas kalian tahun lalu menjual cus itu mengantarkannya ke Hongkong Singapura nah itu menjadi motivasi biasanya jadi gitu ya di pertuan pertama mereka buat aku nah diskusi nah di pertuan pertama ini Bapak Ibu ya kita kami sudah menjelaskan modul 1 dan 2 modul 1 itu IRP secara umum dan modul finance ya jadi setiap 2 setiap pertemuan sampai pertemuan 6 ini kami menjelaskan 2 modul setiap pertemuan ya kebetulan ini ada berapa modul 13 modul Bapak Ibu nah jadi setiap 2 modul nah setelah kita menjelaskan setiap 2 modul ya karena memang kita ingin tadi katakan learning by doing ya learning by experience setelah kita memberikan modul ya kita simulasi game ya artinya apa harapannya di di pertemuan sebelum tes ini anak-anak itu sudah ya familiar oh seperti ini gitu ya nah jadi ini oke nah fungsi dosen di mana fungsi pengajar di mana sangat sederhana tapi peran dosen sangat penting Bapak Ibu ya di awal misalnya 100 menit ya di awal 100 menit ya 20 menit atau 30 menit pertama ya dosen membuat atau ya saat ini kita membuat video atau misalnya kalau tetap kelas kita menjelaskan ya apa itu modul finance apa itu misalnya modul marketing retail keterkaitan antara modul marketing dengan retail itu seperti apa nah itu ya jadi kita menjelaskan secara modul secara sistemnya itu seperti apa itu 30 menit 20 menit cukup yang terakhir tentunya adalah kita beli tips-tips strategi ya tentunya ini yang dikatakan tadi tips-tips strategi setiap dosen itu berbeda ya tentunya berdasarkan teori nah ini yang kita ajarkan mahasiswa sampai pertemuan ke-6 Bapak Ibu jadi modul simulasi game quiz atau diskusi nah nanti ujiannya ujian kompetensinya ya itu kita lebih ke pemahaman teori di sini nih ya ini di pertemuan ke-6 ini ya bab 11 bab 12 bab 13 nah bab pertemuan ke-7 ya anak-anak ujian tengah semester modul 1 sampai 2 ini teori full teori Bapak Ibu ya walaupun teorinya juga nanti ada teori berkaitan dengan problemnya itu nah di pertemuan 8 Bapak Ibu sampai ke-13 eh sorry ke-14 kami desain mereka main langsung main langsung main itu kita aktifkan semua modul modul 1 sampai modul 13 nah pengalaman kami Bapak Ibu di tim pengajar itu disinilah kami bisa membaca kalau kemarin itu kan sebelum tes itu kan modulnya sedikit-sedikit bertahap nah tadi kalau kata Pak Abdi itu bertahap ya ada awal H1 ada yang apa namanya yang langsung full nah di pertemuan ke-8 sampai pertemuan 14 ini kita setting ini pertandingan 1 konfliknya A ya biasanya kita desain konfliknya mudah gitu ya sederhana dan sebagainya kita aktifkan 3 modul diskusi nah tentunya setelah main ya mahasiswa kita beri tugas evaluasi tolong dibuat evaluasi ya evaluasinya artinya apa misalnya dia kalah atau menang apa evaluasi dari strategi Anda yang kalian mainkan konflik A ini nah itu mereka evaluasi kita diskusi ya seperti itu nah pertemuan yang kedua konflik B nah disini nah dosen nah disini peran dosen menyiapkan 7 konflik teman apa Bapak Ibu nah ini yang yang artinya yang dipersiapkan oleh dosen yang tadi dikatakan oleh Pak Api bahwa yang mata kuliah ini bisa didesain sendiri oleh dosennya dosennya itu pengennya seperti apa sih gitu ya nah ini sampai pertemuan ke-14 nah pertemuan ke-15 16 Bapak Ibu kami desain mereka ujian ujiannya dalam bentuk presentasi strategi bisnis nah ini sangat penting sangat penting karena apa yang salah satu kompetensi yang kami harapkan adalah anak-anak bisa ya mendesain strategi bisnis artinya apa ya kita minta oke setiap kelompok setiap perusahaan tolong Anda seolah-olah ya ya ingin mengajukan proposal atau ya ke suatu investor dan sebagainya ya apa strategi Anda yang Anda gunakan untuk memenangkan seperti itu ya nah jadi ini karena pengalaman kalau di tempat kami itu kurang lebih kami desain ada 40 mahasiswa Pak Bu jadi kalau dibagi 5 kurang lebih ada 8 kelompok jadi ujian pertemuan ke-15 ini presentasi satu kelompok 1 sampai 4 nah setelah presentasi ya semua diskusi kita diskusi kelompok yang gak presentasi memberikan feedback dosen memberikan feedback dan sebagainya nah ini Bapak Ibu sedikit share ya pengalaman dari kami yang selama ini menggunakan propom monsoon SIM di UME dan Alhamdulillah banyak manfaat yang sudah kami dapatkan dari kerjasama ini mungkin itu Pak Andre dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Ilham dari Universitas Momodaya Yogyakarta atas sharingnya tentang monsoon SIM yang sudah hampir 4 tahun digunakan di kampus jurusan akutansi kita langsung ke sesi terakhir Bapak Ibu yaitu adalah tanya jawab mungkin bisa di unmute bisa langsung bertanya ataupun via chat nanti saya yang sampaikan ditujukan ke siapa ke Pak Abdi Taminsyah ataupun ke Pak Ilham Maulana Saud lanjut langsung Bapak Ibu bagaimana kita buka 10 menit ya Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan Pak Andre saya Ibu Nila iya Ibu Nila silahkan Bu ini apa mungkin saya tanya sama Pak Abi atau Pak Ilham kalau untuk misalnya mata kuliah bukan yang oriented business bisa gak diterapkan oke oke bagaimana Pak Abi seperti apa contohnya Bu misalnya ini apa yang usaha usaha yang bukan profit lah misalnya yayasan atau apa namanya pemerintahan misalnya seperti itu baik mungkin saya bisa jawab itu sebetulnya semua pernah juga ada organisasi yang memakai monsoon SIM tapi dalam bentuk bukan non-profit juga ya saya kasih contoh aja walaupun ini cukup sebetulnya rahasia juga ya karena ini berhubungan dengan militeri juga jadi suatu militeri operation ya mereka itu perlu membantu ya membantu misalnya misalnya ada bencana alam dan sebagainya jadi mereka itu perlu penyediaan apa jadi mereka perlu set up camp ya set up perlu bantuan terus suatu kema itu perlu orangnya terus perlu supply ya dan perlu ada planning perlu ada logistik juga dan itu juga mereka bisa memakai ini untuk belajar untuk at least anggota-anggotanya itu bisa di expose dengan konsep supply chain contohnya jadi mereka itu kan obat-obat bisa habis dan mereka punya oil supply misalnya mereka punya baju seragam itu juga bisa konsum dan bisa juga perlu di ini jadi dari segi anggap aja konsum itu adalah dipakai dalam hari ini bukan dijual tetapi adalah dipakai jadi dalam konteks yang tertentu bisa saja dipakai untuk terutama di supply chain dan juga di finance jadi apapun organisasinya baik adalah non-profit dan sebagainya juga perlu ada keuangan suatu check and balance juga itu juga ada inventory juga pasti biasanya juga ada perhubungan dengan inventory mudah-mudahan terjawab Bu ya Pak makasih ada pertanyaan lain Bapak Ibu silahkan di unmute saja atau via chat mungkin saya ada pertanyaan buat Pak Ilham ya silahkan Pak Bih Pak Ilham itu komunitasnya itu cukup interesting ya saya melihat Kak itu mereka itu apa hubungan dengan klub kalau begitu ya jadi komunitas memang itu kita bentuk sebagai ini Pak sebagai tindak lanjut dari setelah matah kuliah itu selesai itu ada masih ada aktivitas karena memang komunitas ini kita bentuk atas permintaan mahasiswa artinya ketika matah kuliah ini selesai ya beberapa mahasiswa ya mayoritas mahasiswa menanyakan Pak masih bisa main nggak kalau misalnya masih main kita mau main oke nah itu historis kenapa kita bentuk komunitas yang pertama nah yang kedua memang salah satunya adalah untuk sebagai persiapan tim ya dari UMI Pak karena kan setiap tahun yang tadi saya sudah jelaskan ada event-event competition international international final nah komunitas ini mewadai teman-teman itu nah terakhir ini sudah kami sudah menirma juga sih Pak tidak hanya akutansi saja tapi kalau untuk mata kuliahnya memang baru akutansi tapi tidak hanya akutansi ada beberapa mahasiswa non-akutansi misalnya kemarin dari tim akutansi itu mengajak teman-teman dari manajemen mahasiswa manajemen dari IE bahkan ada yang dari pertanian karena kan di pertanian juga kalau nggak salah ada mata kuliah akutansinya ya nah itu apa namanya sudah ya alhamdulillah sudah tiga atau empat mahasiswa sudah anggota komunitas sudah lintas prodi gitu Pak nah itu komunitasnya kemarin ya itu sempat apa namanya agak vakum ini karena kan sudah pada pulang karena mungkin COVID ini jadi aktifnya mereka ya jarak jauh gitu Pak biasanya kami setiap Sabtu setiap Sabtu jam 1 sampai jam 5 itu ada ada forum ada diskusi main dan sebagainya oke baik waktunya sudah habis juga Bapak Ibu sebelumnya saya dari host sangat berterima kasih kepada ada satu pertanyaan oh ada satu pertanyaan oke dari Ibu Tina konsep monsun sim berarti lebih ke praktikal ya Bapak Ibu jadi hanya untuk manufaktur dan perdagangan apakah ada yang lain praktikalnya seperti itu mungkin Pak Bdi terima kasih Ibu Tina saya mencoba menjawab ya Pak B Pak Andre memang kalau secara aplikasinya ini Ibu Tina ini kan memang menjual ya manufakturin memproduksi ya terus menjual tapi secara general ini tidak hanya apa namanya ya kalau saya pengalaman ini menyangkut beberapa mata kuliah juga misalnya ada mata kuliah manajemen strategik ya nah bagaimana ya ketika mahasiswa ini makanya apa namanya mata kuliah ini kita taruh di semester lima karena di semester sebelumnya ya itu sudah ada mata kuliah persyarat misalnya praktik sorry mata kuliah perencanaan dan penganggaran bisnis ada mata kuliah analisis informasi keuangan ada mata kuliah manajemen risiko manajemen strategik tidak risiko nah dimana pengalaman kami mahasiswa ini ketika dia menggunakan mengsung SIM yang memang secara terlihat itu dia menjual apa memproduksi ya bahan baku menjadi bahan jadi dijual tapi mahasiswa ilmu analisis informasi keuangannya misalnya ada rasio ROI-nya ROI-nya itu terpakai juga Bu disini artinya di modul finance itu terbaca ya bisa dibaca coba kamu analisis ini itu yang pertama jadi keterkaitan mata kuliah itu dengan yang lain mata kuliah ini AIK yang kedua terkait manajemen strategik dan risiko bagaimana tadi yang saya katakan anak-anak ini mendesain suatu strategi dimana ketika dia mengambil suatu strategi mengambil suatu keputusan maka dia tahu risikonya apa nah ini artinya memang kegiatan secara realnya itu dia memproduksi suatu misalnya tadi ini kan jus ya bahan baku menjadi bahan jadi dijual bersaing tetapi apa ya kalau kita mengkorek lebih mendalam lagi sebenarnya ini pemahaman mata kuliah AIK mendinjaman strategi penganggaran bisnis itu bisa diimplementasikan dikaitkan dengan mata kuliah ini Bapak Bu Tina gitu terima kasih terima kasih banyak Pak terima kasih Bu Tina atas pertanyaannya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salamualaikum tullahi wabarakatuh terima kasih